Oke, halo rekan-rekan traders, saya akan update ya, satu peristiwa, satu momen yang akan membuat perubahan di berbagai macam bidang, yaitu pelemahan US Dollar. Loh, bukankah US Dollar sudah melemah dalam beberapa bulan terakhir? Ya, sebetul, tapi kali ini mungkin akan terjadi pelemahan yang lebih signifikan, sehingga hal ini bisa berdampak positif untuk apa saja? Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi, seperti yang Anda mungkin sudah tahu, kalau Anda menyaksikan video saya, bahwa untuk melihat kekuatan daripada US Dollar melawan mata uang major currency negara lain, itu Anda harus melihat chart DXY, Anda ke investing.com dan Anda ketik kodenya DXY. Maka Anda akan melihat sebuah tampilan chart, di mana ini adalah chart US Dollar versus all major currency yang ada di seluruh dunia. Jadi, dollar versus euro, dollar versus sponsoring, dollar versus yen, seperti itu. Nah, sejak kuartal terakhir tahun 2022, US Dollar itu trendnya adalah melemah. Tapi kali ini, itu ada sebuah momen penting di mana support yang sudah terbentuk selama kurang lebih 4-5 bulan terakhir, yang begitu kuat, di kisaran angka 100, itu di jebol tadi malam. Dan support yang terbentuk lumayan lama ini, kalau di jebol, maka turunnya bisa lumayan deras. Hal ini akan berdampak banyak ke beberapa sektor tentunya, dan kita harusnya bisa mendapatkan keuntungan dari sebuah momen seperti ini. US Dollar Index sendiri melemah itu dikarenakan oleh situasi fundamental makro yang ada di Amerika Serikat, di mana sejak kuartal terakhir tahun lalu, inflasinya itu yang sempat mencapai puncak di angka, kalau tidak salah, 9,1%. Itu puncaknya, lalu setelah itu turun, konsisten. Sangat konsisten turunnya, Anda bisa lihat inflasinya seperti ini. 12 bulan berturut-turut, 12 atau 11 bulan berturut-turut, turun. Ini bagus, artinya inflasinya mulai melandai. Dengan inflasi mulai melandai, maka orang akan melepas safe haven. Dalam hal ini, US Dollar itu masih dianggap sebagai salah satu safe haven selain daripada emas. Mereka melepas US Dollar dan masuk ke aset-aset investasi yang lebih beresiko. Bukan super beresiko, tapi yang lebih beresiko. Seperti itu, misalnya saham dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dengan inflasi yang mulai terkendali seperti ini, maka the Fed juga akan mulai berpikir untuk tidak agresif menaikkan suku bunga. Dengan begitu, suku bunga mulai jinak, maka dunia bisnis itu akan punya ruang atau lebih bernafas lega melakukan ekspansi dengan cara meminjam uang ke bank. Karena proyeksi mereka, ekspektasi mereka suku bunga tidak akan naik lagi. Dengan begitu, cost of borrowing money tidak akan membengar. Itu korelasinya. Dan karena US Dollar juga dianggap sebagai salah satu safe haven selain daripada emas, dengan melemahnya US Dollar, maka menurut saya hanya tinggal menunggu waktu sebelum harga emas dunia ambruk. Karena ketika dunia sudah tidak lagi ditakut-takuti oleh sesuatu yang membuat berusaha saham itu goyang, maka orang akan melepas safe haven dan masuk ke aset yang lebih beresiko. Jadi ini emas saat ini di 1962, itu menurut saya tinggal tunggu waktu ya untuk juga ikut melemah. Nah, apa benefit bagi Indonesia dalam hal ini? Sebelum ke benefitnya, saya akan bahas dulu sektor yang harusnya Anda waspadai. Yaitu salah satunya adalah, sebenarnya sih bukan salah satu ya, the only one sector yang harus Anda hindari, yaitu sektor batubara. Ini adalah berita per hari ini, di mana harga batubara itu break lowest low 15 month. Jadi harga batubara itu turun ke harga terendah dalam 15 bulan terakhir. Di bawah harga terendah dalam 15 bulan terakhir. Jadi ibaratnya emiten-emiten batubara ini harga jual barangnya turun. Harga jual barangnya turun. Kemudian, biasanya kan mereka jualan barang ini akan terima pembayaran dalam bentuk US Dollar. US Dollar-nya ditukar menjadi rupiah. Kalau pada saat itu rupiahnya melemah, maka dapatnya banyak. Tapi pada saat rupiahnya atau dolarnya melemah atau rupiahnya yang menguat, maka terimanya akan lebih sedikit. Kali ini, jika rupiah on the way menguat, ini kan seperti yang Anda sudah lihat, kemarin sempat melemah, beberapa hari terakhir itu sempat melemah, menyentuh 15.200. Lalu tiga hari terakhir menguat rupiahnya. Dan sekarang di bawah 15.000. Jadi artinya kalau rupiah terus menguat, harga batubara sudah serendah ini, maka emiten batubara dia mau kerja keras sekeras apapun, demand-nya tidak bertambah, maka sudah pasti income-nya atau sales-nya, omset-nya tidak akan sebesar kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Jika Anda sudah menonton video saya tentang cancelling, maka jelas kuartal kedua tahun 2023, labanya itu tidak akan bertumbuh jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2022. Seperti itu. Jadi alangkah beratnya bagi saham-saham sektor batubara untuk kembali uptrend di tahun ini. Jadi kalau Anda masih punya, waduh, gimana ya? Bukankah kalau Anda saksikan video-video saya, bahwa warning itu sebenarnya sudah jauh lama ada. Ya ibaratnya di akhir tahun lalu warning itu sudah muncul bahwa sektor batubara ini hati-hati. Kalau Anda nonton video saya, bahwa dari moving average saja, itu sudah bisa memberikan warning kepada Anda. Hati-hati. Sektor mana yang, saham mana yang harus Anda switch, saham mana yang harus Anda jual. Seperti itu. Itu sudah ada dan based on technical. Ingat juga, saham itu melihat 6 bulan ke depan. melihat ekspektasi. Jadi saham itu bergerak bukan pada berita yang keluar saat ini. Tidak. Dia melihat ekspektasi minimal 6 bulan ke depan. Dan ketika akhir tahun lalu, saham-saham sektor batubara mulai melemah karena mereka melihat ekspektasi untuk 6 bulan ke depan. Dan Anda bisa lihat. 6 bulan ke depan, yaitu saat ini, Anda bisa lihat harga batubara anjlok, kemudian dolar pun melemah. Terbukti. Ekspektasinya benar. Seperti itu. Jadi peringatan untuk sebaiknya menghindari saham-saham batubara itu sudah ada. Sudah diperlihatkan dari chart. Lalu pertanyaan berikutnya, sektor apa yang bakal diuntungkan dengan kondisi US dollar yang melemah seperti ini. Jelas yang dirugikan adalah sektor-sektor emiten yang bergerak di sektor. Fokusnya adalah eksport. Itu jelas. Harus dihindari. Jelas sekali. Eksport, hindari. Otomatis yang akan diuntungkan adalah import. Salah satu contohnya consumer good. Consumer good, ambil contoh nih. Ini contoh doang. Bukan berarti oh saham ini pasti akan naik. Tidak. Ini contoh. Secara logika, kita kalkulasi bisnis. ibaratnya emiten ini bisa meraup keuntungan atau tidak dalam situasi seperti ini. Tapi bukan berarti harga sahamnya pasti akan naik. Tidak. Harga saham itu tergantung dari marketnya itu sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah tepung. Tepung itu import. Tepung gandum. Sudah jelas. Tepung gandum itu import. Pada saat dolarnya melemah seperti sekarang, otomatis harga bahan baku, tepung gandum ini, akan menjadi lebih murah. Jadi ICBB akan sangat diuntungkan dalam hal ini. Karena harga bahan bakunya akan lebih murah daripada tahun kemarin. Simpelnya begini. Tahun lalu, kalau misalnya rupiah bergerak sampai ibaratnya rupiah, rupiah, nantinya sampai dengan bulan sembilan akan turun, eh, sorry, menguat. Ini chartnya berarti kan turun ke bawah begini. Menguat sampai dengan misalnya Rp14.400. Otomatis harga Rp14.400 ini, misalnya di bulan sembilan, itu sudah pasti lebih rendah daripada bulan sembilan tahun sebelumnya. Tahun 2022. Di mana bulan sembilan tahun lalu itu dikisaran Rp15.200. Seperti itu. Jadi salah satu contohnya ya ini. Akan diuntungkan. Pertama itu. Kemudian semen. Semen itu juga menggunakan batu bara. Yang memproduksi semen. Jadi meskipun harga semen tidak akan turun drastis, tapi paling tidak akan memberikan kestabilan harga. Seperti itu. Dengan adanya kestabilan harga, maka developer pun bisa melakukan perencanaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ingat, pengusaha itu butuh stabil. Kalau stabil, enak membuat planning ke depannya seperti apa. Dengan adanya kestabilan harga dari bahan baku, bahan bangunan, maka developer pun akan dengan nyamannya membuat perencanaan dan mereka ibaratnya bisa lebih agresif dalam melakukan ekspansi atau melakukan launching produk. Jadi sektor property, Anda bisa perhatikan. Kemudian consumer goods juga. Misalnya kayak Unilever. Unilever itu kan bahan baku daripada produk-produknya itu kebanyakan import. Chemical, chemical, apa segala macam itu juga import. Jadi itu bisa diperhatikan. Consumer, property. Tambang, khususnya tambang batu barah, minggir dulu. Seperti itu. Gold, hati-hati. Safe heaven, bye-bye. Harga gold bisa jatuh. Ini semua menuju arah yang jauh lebih baik. Kalau saya lihat, di mana inflasi di Amerika melandai. Dengan melandainya inflasi, maka itu sama dengan harga-harga komoditas juga melandai. Dengan harga komoditas melandai, inflasi rendah. Daya beli masyarakat terjaga. Ketika daya beli masyarakat terjaga, harga bahan baku juga lebih murah daripada tahun sebelumnya. Maka simpelnya, emiten-emiten akan merauk keuntungan. Jadi ini semua bergerak menuju ke arah yang sangat positif. Tinggal kita menunggu momentum saja yang ada di IHSG. Kira-kira emiten apalagi yang bisa mendrive market keluar dari kondisi sideway yang melelahkan ini. Jelas itu tadi saya sudah mention, property dan consumer, tapi leadernya, leader daripada semua ini tetap ada di sektor finance. dalam hal ini, perbankan. Apakah sektor perbankan sudah ancang-ancang atau ibarannya begini? Kan saham itu melihat 6 bulan ke depan. Saat ini kondisinya sudah sangat bagus di mana prediksinya adalah dolar akan melemah. Otomatis arusnya 6 bulan ke depan cerah. Apakah saham-saham perbankan sudah dalam posisi siap untuk berlari kencang? Itu kan pertanyaannya. Simpelnya kita sekarang langsung lihat the leader dulu dari sektor perbankan yaitu BCA. BCA saat ini, saat ini, ibaratnya sudah di depan pintu, sudah ketok-ketok nih, permisi di depan pintu apa? Di depan pintu all-time high-nya. BCA itu all-time high-nya. Ada di harga yang akhir tahun kemarin. Di harga ini. Di harga 9.400. Saat ini harganya 9.175 BCA. Jadi sudah sedikit lagi break all-time high. Seperti itu. Dan pattern yang muncul saat ini, uh cakep banget. Kalau Anda member di Angka Bicara dan Alumni Trading Class, Anda nonton video Mark Minervini. Video yang saya jelaskan tentang metode tradingnya Mark Minervini. Anda akan tahu ini pattern apa. Dan kalau breakout, seperti apa kelanjutannya. Dan betapa susahnya mencari pattern seperti ini. Oke, lanjut. Emitter berikutnya. Bank Mandiri. BMRI. BMRI pun juga sudah di depan pintu all-time high. Anda bisa lihat ini. All-time high-nya ada di harga 5.480-an. Sudah di depan mata ini. Terus kita lihat BBRI. BBRI pun sama. Sudah di depan pintu all-time high-nya. Anda bisa lihat itu. Hanya berjarak kurang dari 10%. Dia bisa break all-time high. Hanya sekitar 3,4% saja lagi. Dia akan break all-time high. Terus kita lihat BBNI. BBNI tidak. 3 bank besar. 3 yang terutama. Semua di depan pintu all-time high. Kenapa sektor banking itu penting? Karena kalau Anda lihat top 5, the biggest market cap, itu diisi oleh 3 bank besar. BCA, Mandiri, BRI. Mereka adalah kuda. Mereka ibaratnya kavaleri. Mereka yang akan mendobrak. Seperti itu. Mereka menyerang. Jadi kalau IHSG mau positif, 3 ini harus bergerak ke arah yang positif. Laterus apa hubungannya 3 ini dengan sektor consumer good dan sektor property. Simple. Orang beli rumah, KPR Bosch. Inflasi terkendali, suku bunga tidak akan naik. Suku bunga tidak akan naik berarti biaya untuk meminjam uang untuk melakukan KPR juga bisa terprediksi. Estimasi kedepannya tidak akan naik. Orang akan lebih optimis untuk mulai spending. Dengan begitu, dengan orang optimis dan orang melakukan spending, orang mengambil hutang, hutang itu akan menjadi keuntungan bagi bank. Bank itu produknya adalah hutang. Jadi bank akan senang sekali di mana orang akan mulai banyak, orang mulai banyak melakukan hutang, mengambil hutang. Dengan begitu laba perbankan akan tetap sweet, manis ke depannya. Jadi tiga bank besar ini, BCA, BMRI, BBRI, sudah diambang all-time high ini semua. jadi Anda bisa tahu papan sebenarnya market kita ini yang sidewaynya mintampun berbulan-bulan, bahkan di sepanjang tahun 2023, bisa keluar dari konsolidasi lamanya ini. Blue pertamanya adalah Anda bisa cek USD index tadi, DXY, kalau dia terus bergerak ke bawah, yes, tinggal tunggu trigger di ISG dari tiga bank besar, break all-time high. maka saya bisa jamin ISG akan keluar dari konsolidasi panjang ini. Dia akan keluar dari sideway yang membosankan ini sepanjang tahun ini terjadi. Ketika ini sudah break, ya, sudah. Anda akan ibaratnya berpesta dan prediksi estimasi atau bukan estimasi ibaratnya sejarah akan terulang dimana satu tahun menjelang pemilu itu market selalu positif. Itu saja dari saya. Jadi, semoga Anda semua bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dari video ini. Kita bisa sama-sama cuan ya kan dan semoga semesta alam mendukung semua ini ya karena ini semua sudah pada posisi posisi ibaratnya garis start tinggal menunggu wasitnya ngomong go sudah pada ngajir. Harusnya begitu. Kalau tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Itu saja dari saya. Salam profit. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.